Halo anak-anak TKA semua, apa kabarnya hari ini? Berjumpa lagi bersama dengan Miss Utami. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang berbagai kegiatan yang menyenangkan. Tapi sebelum itu, biasakan untuk berdoa dulu ya anak-anak. Miss Utami pimpin doanya, anak-anak ikuti lagunya, doanya, dan sikapnya yang baik ya. Ayo kita mulai, let's pray together. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang. Jari manis untuk cincin, jari klingking terkecil. Ku berhitung, satu, dua, tiga, empat, dan lima. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Thanks God, we will start our lesson now. Please help us to study well. Please help us to be a good student. And bless our teacher to assist us patiently. Good morning, good morning, and how are you? I'm fine. Good morning, good morning, and how are you? I'm fine. Good morning to you. Good morning to me. Good morning, everybody. How are you? Just fine. Nah, kita ulangi sekali lagi yuk. Yell-yellnya, yell-yell WB School, dan yell-yell Anak Paut. Oke, kita mulai yang pertama, yell-yell WB School. WB School, yes, yes, yes. WB School, go, go, go. WB School, grab the future. Selanjutnya, yang kedua, yell-yell Anak Paut. Ayo kita mulai. Anak Paut, sehat, cerdas, ceria. Hooray! Anak-anak, hari ini Miss akan mendongeng untuk anak-anak. Judulnya, Ayam Bertanduk. Anak-anak, di rumah pernah dibacakan dongeng sama mama atau papanya? Oke, sekarang anak-anak siap-siap ya. Dengarkan dan simak dongeng yang Miss bacakan. Ayo kita mulai. Dahulu kalah, di sebuah hutan, tinggallah seekor ayam jantan yang mempunyai tanduk di atas kepalanya. Tanduk itu menjadikannya sangat sombong, sehingga dia akan menyeruduk siapapun yang berani melawannya. Karena sifat sombongnya membuat ayam bertanduk sangat kasar dan angkuh. Semua binatang di hutan takut padanya, termasuk seekor kelinci kecil yang selalu menjadi bulan-bulanan si ayam bertanduk. Karena lelah menjadi sasaran kekejaman si ayam bertanduk, kelinci kecil berusaha meminta tolong kepada serigala. Wahai tuan serigala yang berani, tolonglah aku yang selalu menjadi sasaran kekejaman si ayam bertanduk. Tubuhmu besar, kau pasti bisa mengalahkannya, pinta si kelinci kecil. Maafkan aku kelinci kecil, bukannya aku tidak mau membantumu. Baru saja aku terkena serudukan tanduk ayam itu. Aku tidak berani melawannya. Sebaiknya kita minta bantuan ke si banteng, kata serigala. Lalu keduanya mendatangi sang banteng. Tapi ternyata sang banteng juga merasa takut menghadapi si ayam bertanduk. Terpaksa kelinci kecil dan serigala pulang dengan perasaan putus asa. Di tengah perjalanan pulang, mereka bertemu dengan kambing. Kambing menyapa mereka berdua. Hai kawanku, sepertinya kalian sedang ada masalah. Lalu serigala menceritakan masalah yang sedang mereka hadapi. Sang kambing pun terdiam. Kemudian berkata bahwa ia akan membantu mereka. Hmm, baiklah aku akan membantu kalian. Malam menjelang dan ayam bertanduk mulai terlelap dalam mimpi. Ketiga sahabat itu menghadap mendatangi pohon tempat si ayam bertanduk bertengger. Dengan tanpa bersuara, kambing mengikat tanduk ayam itu ke batang pohon. Kemudian ketiganya berteriak sekerasnya untuk mengagetkan si ayam bertanduk. Hai! Dengan seketika ayam bertanduk pun kaget dan berontak. Kemudian krak! Tanduk ayam pun tercabut. Si ayam pun menangis sedih karena tanduk kebanggaannya tercabut. Hihihi, patahlah tanduk aku. Tapi sekarang ayam menjadi sadar. Karena tanduk itu dia menjadi sombong dan angkuh. Ayam sangat senang dengan perlakuan teman-temannya. Ia kemudian mempersembahkan tanduk kesayangannya itu kepada kambing sahabatnya. Nah anak-anak, itu dia tadi dongengnya. Di dalam dongeng itu kita juga bisa belajar tentang pesan moral loh. Nah apa ya kira-kira pesan moralnya? Berikut Miss akan sampaikan. Sebagai seorang anak, kita tidak boleh meniru sikap sombong si ayam bertanduk. Karena sikap sombong itu dapat membuat kita dijauhi oleh teman. Ya anak-anak ya? Jadi ketika kita memiliki kelebihan, sebaiknya anak-anak tetap bersikap rendah hati dan meninggalkan sikap yang sombong ya. Oke anak baik, itu dia pesan moral dari dongeng hari ini. Nah sekarang Miss punya pertanyaan nih buat anak-anak. Kira-kira anak-anak tadi di rumah sudah menyimak dengan baik belum ya? Nah langsung saja ya. Dengarkan pertanyaannya Miss Utami. Anak-anak jawab di rumah. Oke? Pertanyaan yang pertama. Apakah judul dongeng yang Miss Utami ceritakan tadi? Ayo dijawab. Oke, pertanyaan yang kedua. Ada binatang apa saja kah di dalam dongeng yang Miss ceritakan tadi? Ada binatang apa saja? Iya, itu pertanyaan kedua. Dan pertanyaan yang ketiga anak-anak. Bolehkah kita memiliki sikap yang sombong seperti si ayam bertanduk? Oke, dijawab semuanya ya. Setelah menjawab pertanyaan tadi, kita lanjutkan yuk anak-anak. Kita buka buku tema binatang halaman 2. Nah disini sudah ada salah satu binatang berkaki 2. Yaitu ayam. Tugasnya anak-anak adalah, ayo dengarkan Miss dulu dengan baik. Lingkari gambar ayam yang ukurannya paling kecil. Oke, lalu warnai gambar ayam yang paling besar. Nah, mengerti? Jadi, anak-anak lihat dulu gambar ayamnya semua. Tentukan yang mana yang ukurannya paling kecil dan ukurannya paling besar. Oke, itu dia anak-anak. Belajar dan kegiatan kita hari ini. Finish! Itu dia kegiatan kita hari ini ya, anak-anak. Semoga anak-anak senang belajar hari ini. Dan tentunya harus menjaga kesehatan di rumah karena virus koronanya belum mau pergi nih ya. Oke, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa. Berterima kasih kepada Tuhan karena sudah menyertai kita dalam belajar ya. Sudah siap di rumah berdoanya? Oke, Miss Utami pimpin doanya. Anak-anak ikuti ya. Ayo kita mulai berdoa. Satu, dua, tiga. Tangan ke atas, tangan ke samping. Tangan ke depan, dilipat yang rapi. Thanks God, our class has finished. We are going home now. Please take us home safely. Bless our teacher and friends so that tomorrow we can meet again. Goodbye, goodbye and see you. Goodbye, goodbye, goodbye and see you. Goodbye, goodbye my friends. Goodbye, my teacher. Goodbye, goodbye and see you. Goodbye.